Hei hop hop, gengs! Kamu pasti pernah mendengar ungkapan kucing memiliki sembilan nyawa, kan? Mungkin kebanyakan orang sudah mendengar hal tersebut karena kucing memang sangat sering selamat dari dalam bahaya. Misalnya saja, tetap selamat setelah jatuh dari gedung tinggi atau berhasil bertahan di tengah reruntuhan bangunan setelah gempa. Nah, melihat hal-hal tersebut, wajar saja banyak yang menyangka kucing memiliki nyawa lebih dari satu. Namun, untuk mengetahui kebenaran hal tersebut, mari kita telusuri bersama. Mulai dari kapan kucing dijuluki memiliki sembilan nyawa? Apa benar kucing merupakan hewan peliharaan dewa? Berapa lama kucing bisa hidup? Mengapa kucing selalu selamat jika jatuh dari ketinggian? Hingga, apakah kucing memiliki batasan ketinggian saat jatuh bebas? Nah, untuk mengetahui jawaban dari semua pertanyaan tersebut, mari kita telusuri bersama di DPExplore kali ini. Benarkah kucing memiliki sembilan nyawa? Julukan kucing memiliki sembilan nyawa pertama kali terdengar dalam cerita-cerita peradaban kuno. Kucing dianggap sebagai hewan sakral. Masyarakat Mesir kuno mempercayai kucing adalah jelmaan dewa matahari saat berkunjung di dunia manusia. Beberapa film bertema peradaban Mesir kuno mengilustrasikan hal ini. Seperti dalam film The Mummy, di mana Imhotep sebagai penjahat utama justru takut pada sosok kucing. Sama halnya dengan Mesir, peradaban Yunani kuno juga menempatkan kucing sebagai makhluk dengan kekuatan magis yang memiliki sembilan nyawa. Salah satu alasan mengapa hal tersebut dipercaya masyarakat Yunani kuno dikarenakan ketidakmampuan para cendikiawan Yunani untuk menjelaskan mengapa kucing bisa terus selamat setelah terjatuh dari gedung tinggi. Padahal, pada zaman tersebut, peradaban Yunani kuno dinilai sebagai peradaban paling maju dalam ilmu pengetahuan. Tak hanya itu, di belahan dunia lainnya, kucing juga dianggap memiliki nyawa lebih dari satu. Seperti orang Arab dan Turki. Sementara kebudayaan Spanyol mempercayai nyawa kucing itu berjumlah tujuh. Itulah mengapa kita sering mendengar ungkapan bila hewan sahabat manusia ini punya sembilan nyawa. Namun, tentu saja ini hanyalah sekedar ungkapan alias mitos belaka. Jika ditinjau dari umur rata-rata kucing, mereka hanya bisa hidup di dunia hingga sekitar 5 sampai 16 tahun. Bahkan, untuk kucing tertua yang pernah tercatat di Guinness World Record, Krimpuff hanya bertahan hingga umur 38 tahun. Namun, ungkapan kucing memiliki sembilan nyawa tidak muncul begitu saja. Karena kita tidak dapat menampik bahwa kucing memang salah satu hewan yang bisa bertahan dalam bahaya. Contoh yang paling sering, selamat setelah jatuh dari gedung tertinggi. Nah, kenapa kucing bisa selamat meski jatuh dari ketinggian? Kemampuan kucing untuk selamat setelah jatuh bebas dari gedung tinggi sudah lama membuat para ilmuwan penasaran. Lalu, pada tahun 1894, hal ini untuk pertama kalinya ditelusuri lebih jauh oleh ilmuwan Antien Gilles Meri yang merekam pergerakan kucing saat jatuh menggunakan kamera. Ilmuwan berkebangsaan Perancis ini memang terkenal dengan ide gila merekam gambar menggunakan kamera. Padahal masa itu, kamera hanya digunakan untuk membuat foto biasa alias gambar tidak bergerak. Untuk mendapatkan gambar yang diinginkan, Meri menggunakan teknik yang disebut dengan kronofotografi, yakni menciptakan gambar menggunakan kamera khusus untuk memanipulasi cahaya masuk dan keluar dalam kamera. Hasilnya adalah gambar yang memuat tiap pergerakan objek di depan kamera. Dalam penelitiannya, Meri mendapatkan bahwa bagian belakang dan depan kucing melakukan dua mekanisme berbeda di tiap gerakan yang dilakukan kucing di udara. Jika kita memisahkan gambar kucing tersebut ke frame yang terpisah, kita bisa melihat pergerakan kucing dengan jelas bahwa bagian belakang dan depan kucing memang melakukan hal yang berbeda. Contohnya, pada frame ke-6 ini, kucing tampak memutar bagian depannya ke bawah, sedangkan bagian belakangnya tetap menengadah ke atas. Hal berlawanan kemudian dilakukan pada frame ke-14. Saat kucing memutar bagian belakang badannya dan membuat bagian depannya tetap diam. Dengan mekanisme badan yang terpisah ini, bagian depan kucing bisa mendeteksi tempat mendarat terlebih dahulu dan menentukan arah keseimbangan yang diperlukan kucing untuk mendarat. Hal inilah yang membuat kucing sering mendarat sempurna dengan keempat kaki mereka setiap kali jatuh dari ketinggian. Tapi, strategi mendarat dengan empat kaki pun memiliki batasan. Dalam penelitian berbeda di tahun 1998, ilmuwan mendapatkan kesimpulan lebih mengejutkan setelah mengamati 119 kasus jatuh bebas dari para kucing. Kucing cenderung memilih untuk tidak mendarat dengan kaki, melainkan dengan perut untuk mendistribusikan beban badan mereka. Para ilmuwan menemukan bahwa kucing akan memiliki naluri untuk membentangkan kaki dan tangannya saat kecepatan jatuh mereka mencapai 100 km per jam, yang biasanya terjadi saat mereka jatuh dari ketinggian lebih dari 30 meter. Layaknya seorang pemotor, saat mencapai kecepatan 100 km per jam, maka mereka harus menginjak krem untuk jauh dari bahaya. Dalam metode membentangkan tangan dan kaki tersebut, maka kucing akan membentuk parasut alami dan bisa meminimalisir cedera. Nah, setidaknya lewat penelitian ini, kita tahu bahwa kucing juga mengerti ilmu fisika. Berkat kemampuan dan instingnya cukup beralasan memang bila julukan memiliki sembilan nyawa disematkan kepada kucing. Tak cuman itu, hewan kesayangan manusia ini, yang imut ini, juga punya kemampuan unik dan lucu, seperti mampu lolos di lubang sempit sekalipun, sehingga sering dijuluki sebagai benda cair. Nah, menurut kamu, apa lagi yang membuat kucing istimewa? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di DPExplore selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!